Intro Apa yang terjadi bila kamu berteriak pada malam hari di Sweden ya? Video yang sempat viral beberapa waktu lalu ini menjadi perbincangan dunia. Dan kira-kira apa ya penjelasannya? Mau tau? Yuk langsung aja deh kita bahas. Eh, tapi sebelum nonton, klik subscribe-nya dulu dong bagi kamu yang belum. Biar gak ketinggalan video seru dari The Shiny Peanut lainnya. Teriakan malam Dalam video ini terlihat seorang pria mencoba berteriak keluar jendela pada malam hari di Sweden ya guys. Dan setelah itu hal gak terduga terjadi. Terdengar sautan teriakan dari lingkungan sekitarnya yang terdengar menyeramkan. Wah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ternyata guys ini adalah tradisi dari lingkungan asrama Universitas Leipzig Stockholm, Sweden ya? Di sini setiap hari selasa sekitar jam 9 malam akan terdengar suara jeritan belakang tangisan dari dalam asrama. Tapi tenang aja guys, suara jeritan itu berasal dari para mahasiswa atau mahasiswinya sendiri yang emang sengaja nangis atau berteriak. Nah, tradisi ini pun sudah biasa di kampus ini. Tujuan melakukan kegiatan ini agar mahasiswa yang stres dengan berbagai kegiatan atau tugas perkuliahan akan menjadi lega setelah menangis atau menjerit meluapkan emosi. Entah sejak kapan tradisi ini dimulai, tapi yang jelas aksi teriakan dan tangisan ini diizinkan oleh otoritas kampus walau hanya seminggu sekali. Hal ini membuktikan betapa pentingnya melepaskan emosi agar tidak merasa stres. Nah guys, gak cuma di Universitas Lapiswedia aja yang punya tradisi dan kunikan di dalamnya, kampus-kampus yang akan kita bahas ini juga punya lho. Kita lihat yuk! Primal Scream Ngomongin soal Harvard University pasti udah pada tau dong. Tapi kamu tau gak sih guys, universitas yang paling bergensi di dunia ini ternyata punya tradisi yang konyol banget lho. Lihat aja nih, para mahasiswa yang baru selesai ujian akan berlari bersama-sama sambil teriak bahkan tanpa pakaian. Wah, urat malunya udah putus sekali ya. Tradisi ini disebut dengan Primal Scream yang tujuannya agar melepaskan stres di masa akhir ujian. Tradisi yang telah berlangsung sejak 1960 ini telah bermetamorfosis nih guys. Dulu, mahasiswa biasa melakukan ritual dengan berteriak selama 10 menit pada malam hari sebelum ujian. Tapi kini, Primal Scream biasa dilakukan oleh mahasiswa dengan berlari telanjang di kampus sambil diiringi suara dari Ben Harvard University menjelang berakhirnya ujian sekolah. Haduh-haduh. Silent Dance Party Tradisi kampus yang satu ini gak kalah unik nih guys. Mahasiswa Carlton College Minnesota ini punya cara yang gak biasa lho dalam menyambut ujian. Siapa sangka, beberapa hari sebelum ujian akhir dimulai, dengan tujuan menghilangkan stres para mahasiswa berkumpul tepat pada jam 11 malam di permustakaan dan secara bersamaan menggunakan earphone, lalu mendengarkan musik dan berdansa. Dia berhenti di situ aja, setelahnya rombongan yang mengikuti Silent Dance Party ini bergeret secara bersamaan menuju tempat di sekitar kampus. Wah, ada-ada aja ya cara mahasiswa ini ngilangin stres. Pohon Sepatu Nah, ini nih guys, salah satu tradisi kampus yang paling romantis di negara ini. Pohon sepatu Murray State University Amerika Serikat diyakini telah dimulai sekitar tahun 1965. Wakil Presiden Adrian King mengatakan ada beberapa rumor tentang tradisi yang unik ini nih guys. Dimulai dari proyek seni mahasiswa Murray yang sengaja mengumpulkan sepatu dan ketika mereka lulus, mereka gak ingin membawanya. Sehingga mereka memaku sepatunya di pohon. Tapi, pohon sepatu ini kini diyakini sebagai pengabdian cinta antara dua orang yang bertemu di kampus. Pasangan di kampus ini biasanya menggantungkan sepatu dengan menulis tanggal lahir mereka di sepatunya. Bahkan ada loh, orang yang kembali untuk memasang sepatu bayi mereka ketika memulai suatu keluarga. Wah, romantis banget kan? Gimana guys? Kalau di kampus kamu punya tradisi gimana nih? Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka ya. Terima kasih.